Saya punya hutang 10 juta, lalu saya cicil bang, 1 juta, ada duit 500, saya bayar, saya bayar lagi 300, kadang 2 juta, sudah berjalan 1 tahun belum lunas bang, masih sisa 4 juta lagi. Lalu dia mengancam saya, kalau tidak segera menginasi, saya akan dilaporkan ke polisi pasal penipuan atau penggelapan, padahal kan saya sudah bayar bang, sudah mencicil, apa bisa bang, saya dikenakan pidana lagi penipuan atau penggelapan, itulah pertanyaannya teman-teman. Begini teman-teman ya, hutang pihutang itu murni perdata, bukan pidana, mau dibayar atau tidak, dicicil atau tidak, kalau dia hutang pihutang itu adalah perdata. Tidak bisa dijadikan pidana, tidak bisa dilaporkan ke polisi, dan bukan urusan polisi. Tapi ingat, ketika Anda pinjam uang tadi, ada unsur tipungus lihat, ada kata-kata bohong, ada keadaan palsu, maka itu bukan lagi hutang pihutang. Yang bisa jadi kena pasal penipuan atau penggelapan, maksudnya begini, Anda pinjam uang dengan alasan mau bisnis ternak ayam. Ya, saya punya ternak ayam, kandangnya muat 200 ribu ekor, saya kurang modal, pinjam dulu uangmu, kalau ayamnya panen saya bayar. Nah, karena dia percaya Anda memang punya kandang ayam, peternakan ayam, maka dia pinjamkan uang. Padahal, Anda tidak punya kandang ayam, padahal Anda tidak punya peternakan ayam, ada kata-kata bohong di sana. Ini bukan hutang pihutang lagi, ini bisa kena pasal penipuan. Contoh lagi, misalnya, ada orang minta tolong sama Anda untuk memasukkannya menjadi pegawai negeri. Anda bilang Anda adalah kepala di sana, kepala bagian personalia, kepala bagian memasukkan pegawai. Silahkan bayar ke saya, nanti Anda akan saya masukkan menjadi pegawai, saya luluskan kalau ada ujian, karena saya lah ketua padidia, misalnya gitu. Lalu Anda dikasih uang, padahal Anda bukan pegawai negeri, bukan kepala di situ, padahal Anda pengangguran misalnya, berarti kan keadaan palsu. Itu jadi penipuan, kalau Anda tidak mengembalikan uangnya. Jadi kalau cerita teman tadi, lihat dulu, apakah pada saat pinjam uang, ada unsur penipuannya? Ada kata-kata bohong, atau ada tipu musliat? Kalau ada kata-kata bohongnya, memang dia pada saat pinjam uang itu ada unsur penipuannya, maka meskipun dicicil, tetap saja bisa dilaporkan bidana penipuan atau penggelapan, meskipun Anda sudah mencicil. Bahkan kalau bayarannya tinggal 500 ribu lagi pun, Anda bisa dilaporkan penipuan atau penggelapan. Kalau memang waktu Anda pinjam uang tadi, ada kata-kata bohong, tipu musliat, atau keadaan palsu yang Anda buat penipuan, memang niat Anda menipu pada saat pinjam uang. Maka meskipun Anda sudah cicil, tetap saja itu pasal penipuan. Karena dalam hal pidana, minta maaf, atau mengembalikan barang curian, atau mengembalikan barang hasil penipuan itu, tetap saja dia pidana, ya kan? Minta maaf itu, atau mengembalikan barang kejahatan kita itu, tidak menghapuskan pidananya. Begitu ya, semoga paham. Paham.